Pelaku pencabulan terhadap seorang siswi SLB berusia 17 tahun di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo. Bejatnya lagi, pelaku berinisial S, 42 tahun, sudah dua kali mencabuli korban yang merupakan penyandang tunagrahita. Pelaku dan korban awalnya berkenalan melalui aplikasi Vika. Setelah berkenalan, pelaku mengajak korban untuk bertemu di kawasan pulau Wonokromo. Setelah bertemu, pelaku mengajak M jalan-jalan, namun di tengah perjalanan, S membawa korban menuju sebuah penginapan untuk dicaburi. Peristiwa pencabulan ini terungkap saat korban sedang berjalan sendirian di jalan bypass Krian Sidoarjo pada Minggu 29 Oktober 2023 dan ditemukan oleh gurunya. Lalu korban menceritakan kejadian yang dialaminya. Motif pelaku melakukan pencabulan terhadap korban karena sangat bernaksu pada saat itu dan sudah lama tidak berhubungan badan dikarenakan istrinya sudah meninggal dunia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, S dijerat Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang No. 76 Tahun 2016 dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara. Tim Humas Polresta Sidoarjo melaporkan untuk Polri TV.